Aksi para prajurit muda Korps Marinir TNI AL saat upacara pembaretan pada Jum'at 22 Maret 2024 kemarin mengundang perhatian. Usai resmi menerima baret ungu, ratusan prajurit tampak melakukan demonstrasi kemampuannya sebagai prajurit marinir. Ada yang unjuk gigi dalam melumpuhkan musuh dengan sniper, bahkan ada juga yang mengeksekusi ular berpisah sebagai logistik tambahan ketika kehabisan makanan di tengah hutan. Sebelum menunjukkan aksinya, mereka juga kompak meneriakan yel-yel penyemangat sambil dikelilingi depuran ombak pantai. Ada pun upacara pembaretan dilaksanakan di Pantai Baruna, Kecamatan Batur, Kabupaten Malang, dengan dihadiri 502 siswa marinir. Mereka terdiri dari Taruna Akademi Angkatan Laut Tingkat 2 Angkatan ke-71, siswa pendidikan pertama Bintara, siswa pendidikan pertama Tamtama Angkatan ke-43 Gelombang 1, serta siswa Tandik Mabak. Sebelumnya ratusan petarung baru korps marinir itu telah mengikuti pendidikan komando selama 90 hari. Selama pendidikan, mereka harus melewati tahap laut, tahap darat, gerilya lawan gerilya, dan lintas medan dari Banyuwangi menuju Pantai Baruna di Malang Selatan. Lintas medan menjadi tahap akhir pendidikan komando marinir, yang berupa kegiatan jalan kaki sambil mengenakan seragam tempur. Para prajurit harus berjalan kaki sejauh 350 km, yang pada kali ini melewati lautan pasir di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian dari Gunung Bromo, mereka lanjut berjalan kaki menyusuri Wonorejo, Gundang Legi, Srigonco, hingga Pantai Baruna sebagai titik akhir lintas medan. Terima kasih telah menonton!